Terima kasih. Itu jam berapa sih berjemur itu, kemudian berapa lama, jangan sampai gosong. Teman-teman, saya udah berjemur nih sampai gosong nih. Biar cepat negatif. Jadi sebenarnya jam berapa sih ini berjemur tuh yang bagus gitu ya. Jangan sampai gosong lah nanti jadi jelek, jadi hitam nanti. Iya Kak, baik. Atur nun pertanyaannya. Memang ini pertanyaannya gampang-gampang susah nih Kak, karena sebetulnya memang ada panduan-panduan untuk melakukan berjemur yang paling baik, tapi ternyata setelah saya telusuri, panduan-panduan tersebut tuh tergantung lokasi kita ada di mana gitu. Jadi ada yang bilang berdasarkan lintang apanya lah segala macem gitu ya. Tapi untuk di Indonesia, jadi kalau kita melihat kerujukannya dari yang di luar negeri, itu jamnya bisa beda sama yang kita dianjurkan di Indonesia. Di Indonesia itu rata-rata yang paling baik itu sampai di bawah pukul 11 siang. Jadi kalau di bawah pukul 11 siang, itu masih dianggap cukup optimal untuk berjemur. Dan memang tadi seperti yang disampaikan sama Kang Bekti, jangan lama-lama, jangan sampai tutung gitu. Apalagi lupa dibalik gitu ya Kang ya, kalau udah sisi sebelah sini, jangan lupa balik sisi sebelah belakang gitu. Nah itu cukup 15 paling lama, 20 minit. Dan jangan lupa harus mengkonsumsi banyak air minum ya selama kita proses berjemur gitu kali ya Kang ya. Mungkin ada tambahan dari Kang Bekti mengenai jemuran ini, jemuran. Tentu berjemur ini kita berusaha untuk menyerap sebanyak mungkin ultraviolet ya untuk sinar matahari untuk merubah provitamin D menjadi vitamin D. Tentunya jangan berjemur karena anginnya dingin akhir-akhir ini, kemudian berjemur pakai jacket tebal gitu, itu hanya mukanya aja yang kena gitu. Jadi sebaiknya memang berjemur ini kulitnya juga dibuka gitu ya. Kecuali kalau wanita tentu bisa ditutupin juga ya. Atau di mana di setempat minggu, setempat berjemurnya. Sebanyak mungkin lah bisa kontak dengan sinar matahari. Kemudian Dr. Rati ada pertanyaan lagi nih. Ini ada saudara kita, dia hobinya jalan kaki antara jam 11 dan 12. Ini udah menjelang buhurnya ya. Ini baik atau tidak katanya? Sebenarnya sih kalau berjalan kaki itu kan memang kegiatan kardiofaskular yang baik ya. Jadi memang bisa saja dilaksanakan, cuma memang kalau di atas jam 11 siang itu seperti yang tadi disampaikan sama Kang Bukti, itu kita harus melindungi diri kita dari sinar ultraviolet gitu. Karena itu yang mulai tinggi dan ultraviolet itu kan ada berbagai macamnya. Tidak semuanya baik untuk kesehatan kita gitu. Jadi kalau misalnya memang mau dilakukan di atas jam 11 atau di atas jam 12, mau cari lebih panas gitu, harus melakukan perlindungan terhadap kulit kita ya. Itu ya dengan memakai baju yang tangan panjang, kemudian mungkin dengan tabir surya gitu. Untuk mengurangi risiko-risiko paparan dari sinar infi yang efeknya kurang baik untuk tubuh kita. Kalau bertanya pakai ini. Jadi gak apa-apa ya dokter Rati ya. Gak apa-apa. Sudah biasa asal kita lindungi kan. Kita lindungi, betul. Sudah biasa, sudah biasa. Kalau acara lari juga kan sampai tengah hari gak apa-apa. Iya, kalau naik gunung juga jalan sampai sore ya Kang ya. Ini masih tentang isoman. Tentang isoman tadi kan dianjurkan untuk olahraga. Ya, tentu ada yang bertanya juga nih olahraga apa yang cocok untuk isoman. Saya udah yakin bukan golf ya. Apalagi volley kan. Soalnya volley lebih susah lagi, rame-rame. Jadi memang ada beberapa olahraga yang dianjurkan itu sebetulnya senam-senam ringan. Jadi kalau kita lihat sekarang udah banyak tuh yang membagikan juga di sosial media, kemudian bisa lihat juga di Youtube gitu ya. Memang kebanyakan itu mencakup senam pernafasan. Jadi membuka gerakan-gerakan yang misalnya membuka posisi dada gitu untuk memperbaiki paru-paru kita gitu. Jadi memang tapi gak boleh lama-lama hanya 15 sampai 20 menit aja gitu. Kadang-kadang ada juga yang bilang sama saya, saya sih jalan di tempat aja dong 15 sampai 20 menit lumayan capek katanya gitu. Jadi olahraganya memang yang pasti yang harus bisa dilakukan sendiri. Misalnya kalau ada yang bisa yoga atau tai chi, itu baik sekali untuk dilakukan selama isolasi mandiri. Berjalan kaki, juga berjalan kaki di tempat ya. Karena saya baru tahu juga tuh sejak masa isoman ini nih Kang, ternyata itu ada geng orang-orang, kelompok orang-orang, yang memang olahraganya mereka tuh jalan kaki di tempat gitu. Jalan di tempat selama 1 jam, 2 jam gitu mengeluarkan keringat gitu. Nah ini bisa kita aplikasikan juga jalan di tempat selama 15 sampai 20 menit. Saya rasa itu cukup, gak usah yang terlalu berat dulu. Jadi apalagi kalau sambil lihat video ya, YouTube, kemudian instrukturnya itu memang meningkatkan imun gitu ya. Seperti Vicky Burki gitu ya, Kak. Oke, jadi yang penting olahraga terus persikulasi darah berjalan dengan baik ya. Ya, itu intinya yang Kang Bakti sampaikan untuk memperbaiki peradaran darah kita. Oke, ini ada lagi nih yang menarik, pertanyaan menarik. Itu tentang tadi sampah medis atau sampah infeksius. Jadi kemana kita membuang sampah infeksius tadi ya? Kalau misalnya rumah sakitnya jauh, kemudian tidak memungkinkan, gak ada yang antar, itu bagaimana mengatasinya? Apakah ada yang dibakar atau bagaimana? Sebetulnya memang kalau pengelolaan sampah medis sendiri itu kan memang ada satu metode insenerasi dilakukan dengan insenerator, dengan pembakaran di suhu yang sangat tinggi. Kalau di TPA-nya nih, kalau di tempat pembuangan air untuk sampah medisnya sendiri itu yang dilakukan gitu. Tapi permasalahannya adalah kalau kita membakar, kita bisa menyebabkan polusi udara di seliling kita gitu. Oleh karena keanjuran dari Kemenkes itu tetap kita mengkoordinasikannya dengan lingkungan sekitar supaya itu dibawa oleh petugas kebersihan ke tempat yang seharusnya gitu. Terutama yang paling dekat adalah pustu atau puskesmas pembantu yang biasanya itu di wilayah-wilayah juga selalu dalam jangkauan gitu, gak terlalu jauh. Pilihannya yang beberapa kali saya usulkan atau anjurkan kepada pasien-pasien adalah memang mesti ngomong ke Pak RT dan ke wilayah, aparat wilayah gitu. Pak, ini tuh sampah medis karena kadang-kadang belum sadar penuh aparat lingkungan kita mengenai sampah medis ini, limbah infeksius ini gitu. Jadi kita yang harus memberitahu kepada Pak RT atau aparat lingkungan sekitar, Pak, ini tuh saya buang sampahnya kemana ya Pak? Karena ini tuh berbahaya, bisa menyebabkan penyebaran. Bapak bisa bantu gimana caranya menghubungi ke fasilitas kesehatan supaya ada satu tempat untuk mengumpulkan sampah tersebut. Tentunya dengan sampah-sampah yang tertutup gitu ya, misalnya ada beberapa warga dikumpulkan. Kemudian nanti dari petugas kebersihan yang memang khusus menangani limbah infeksius itu mengambil ke poin tersebut. Jadi ada seperti pengumpulan limbah infeksius gitu di satu daerah. Itu yang memang saat ini belum terjadi gitu. Jadi memang mudah-mudahan kalau saudara-saudaraku hari ini dengar mengenai limbah infeksius ini, besok mungkin bisa ngomong sama Pak RT terus bisa bikin di wilayahnya masing-masing. Bagaimana kalau misalnya kita treatment dulu dengan desinfektan? Ya, betul. Itu bisa nggak? Bisa kan. Kemudian berikutnya kita setelah di treatment begitu kita buang ke tempat limbah yang umum gitu. Betul. Jadi untuk menghilangkan, untuk disinfeksinya sendiri sebetulnya bisa. Kayak masker itu bisa juga kita disinfeksi dulu. Kemudian tapi secara praktikal itu agak sulit dilakukan apabila kita harus mendidik infeksi semuanya. Kecuali ada kemarin ini saya dapat masukkan dari salah satu pasien saya, memang dia menyediakan satu ember yang isinya itu pemutih ya. pemutih itu kan juga mematikan virus dan bakteri itu. Jadi sampahnya dia tuh jadi basah semuanya dibuang ke situ gitu. Itu salah satu opsi juga. Tetapi tetap tidak bisa, nanti pembuangannya tidak bisa disatukan dengan sampah rumah tangga gitu. Tetap itu harus dikirim dan disatukan dengan sampah atau limbah infeksius yang lainnya. walaupun sudah di disinfeksi. Ya, memang ada satu edaran ya atau pemberitahuan bahwa seperti masker segala macam itu direndam dulu dalam deterjen katanya ya. Sehingga sebelum dibuang. Ini ada dari ini nih, ada masukan nih dari Kang Wimpi nih. Ini dokter Wimpi. Nah, ini kan sifat virusnya mudah hancur dengan kelarut lemak, jadi bisa cukup dengan deterjen atau air sabun, virusnya sudah mati katanya. Tapi kembali tadi, kalau basah-basah kita buang juga itu bisa menyebabkan malah mempercepat pembusukan ya. Ya, dan itu memang walaupun sudah, kalau yang saya baca dari panduan yang Kemenkes itu, walaupun sudah didisinfeksi, tetap harus dipisahkan dari sampah rumah tangga gitu kan. Dan harus pembuangan akhirnya, karena nanti akan berbeda. Ya, oke. Itu Nuhun, Kang Wimpi. Nuhun, Kang Wimpi, informasinya memang itu sekali. Nah, ini ada pertanyaan lain lagi nih. Pertanyaan lain, banyak yang ada pertanyaan nih. Ya. Ya. Ya, siap. Ada Kang Deddy nih. Aduh, ini rajanya. Aduh. Anaknya sih ya, Kang Deddy. Silahkan, Kang Deddy. Bantuan, atuh. Eh, lain bantuan. Mau ngasih materi apa, Dr. Deddy? Materinya, ini obat yang dikasih dari Puskesmas itu apa saja jenisnya. Nah, jadi sekarang dari Puskesmas itu udah disamakan dengan dari yang Kemenkes. Cuma memang saya mendapat berbagai informasi yang simpang siur nih saat ini. Kalau dari Kemenkes itu ada dua paket, Dr. Deddy. Satu itu yang isinya hanya vitamin-vitamin untuk yang tanpa gejala. Kemudian yang bergejala ringan itu isinya ada antivirus dan antibiotik. Kemudian kalau untuk simptomatiknya atau gejala-gejala yang lain itu disuruh menambahkan sendiri. Jadi yang dari Kemenkes itu ada dua paket. Paket A dan sepaket B. Yang paket A itu isinya hanya vitamin. Yang paket B-nya isinya antibiotik, antivirus, dan vitamin-vitamin. Cuma memang saat ini sampai kemarin yang dikirimkan itu paketnya memang masih dapetnya Oseltamivir untuk antivirusnya. Kalau info yang saya dapat per 1 Agustus nanti sudah diganti menjadi Faviviravir gitu. Apakah benar atau tidak saya mesti cek juga lah gitu. Kalau infektin kan sekarang lebih bagus rektin katanya. Ivermectin ya, dokter ya? Invermectin ya. Nah itu memang kan saat ini masih dalam uji klinis gitu ya dok ya. Setahu saya kan. Ya, sudah di uji klinis, sudah dibuktikan. Nah masalahnya kemarin juga saya ada diskusi. Kemudian tapi kemenkes sendiri belum memberikannya tuh dok dalam paket-paket itu. Enggak, soalnya kalau enggak diberikan itu kan orang kadang-kadang enggak tahu. Isolasi mandiri itu. Vitamin aja, jemur gitu kan. Sudah tahu dikasih obat. Antivirus. Antibiotiknya apa. Kalau ini kan bisa aja. Ya, tidak komplit yang dikasihkan dari profesor- 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 profesor. Kita harus berikan diri. Dan mahal obat. Iya. Jadi memang yang standar yang diberikan adalah standar dari, apa namanya, Kemenkes. Standar Kemenkes. Sementara Ivermectin memang atau Ivermectin itu belum masuk ke standar Kemenkes. Enggak tahu kalau dalam perkembangannya kan cepat sekali kan. Jadi mungkin dalam satu minggu, dua minggu ada perkembangan lagi mengenai, sebetulnya Ivermectin ini. Kita tunggu saja. Yang jelas, dari kesaksian-kesaksian sih memang manfaatnya cukup baik. Walaupun secara legal aspek ini belum resmi. Belum resmi lah. Ya, kemarin mempasang alis resmi. Ada dua kontroversi dari Balai POM itu. Memang dikeluarkan. Kemudian ada lagi ya daram pada tanggal yang sama. Katanya itu adalah diberikan untuk Perhasil. Namanya para Perhasil rumah sakit yang memang jadi objek percobaan dan untuk distributor obat. Mungkin untuk persiapan. Udahlah. Nggak usah dibahas lagi. Ya, betul. Kalau tidak berdapat, nah sudah. Yang penting mangga kalau ada, obatnya digunakan. Masa efeknya juga katanya minimal. Ya, soalnya. Nanti kita lanjutkan saja dulu. Udah dulu saya motong sebentar. Kebetulan saya dengarkan. Boleh dong. Ya, saya senang sekali. Aduh, Kang. Nanti baru muncul nih. Minggu depan muncul lagi, Kang. Iya, Kang. Muncul. Silahkan. Lanjut. Ini ada yang bertanya nih mengenai isoman. Ini juga kejadian yang saya mengalami sendiri dengan anak-anak saya. Saya sudah tangguh melakukan isoman tapi belum lapar ke puskesmas. Dan hari ketujuh kejalannya sudah berkurang. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini bagaimana sikap? Ini sering nih, banyak kejadian nih. Apa namanya? Karena melakukan tes mandiri, antigen, positif, isoman sendiri, dia tidak lapor ke puskesmas. Gimana nih? Iya. Saya juga dapat banyak sekali nih. Tentang, kalau yang bergejala ringan ya, Kang Bekti, itu kan cepat sekali tuh. Palingan demam satu hari, terus besoknya udah baik-baik aja. Tapi kan dia tetap harus disusulasi mandiri. Jadi, saya selalu tetap, walaupun udah di hari ke-10 pun, saya tetap, kita harus wajib melapor ke puskesmas. kemudian nanti pasti kan akan dilakukan wawancara medis atau anamnese oleh petugas puskesmas, petugas kesehatan di sana, yang nanti pasti akan digali mulai kapan sakitnya. Jadi, nanti perhitungan isolasi mandiri itu pun dimulai dari tanggal berapa. Jadi, itu yang akan menjadi dasar untuk puskesmas meneruskan, melakukan pemantauan, dan nanti pada akhirnya menyatakan bahwa orang tersebut atau pasien tersebut sudah selesai melakukan isolasi mandiri dan dibatalkan sehat. Jadi, mau hari keberapapun tetap apa namanya, laporkan puskesmas. Nanti dari puskesmas atau misalnya enggak puskesmas tapi misalnya ke klinik yang lain atau misalnya sekarang melalui platform-platform telemedicine ya, seperti ada 11 platform telemedicine yang sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan, itu nanti pasti ditanya, sakitnya udah dari hari apa, gitu. Kemudian udah berapa hari isolasi mandiri di rumah, nah itu nanti tetap bisa dilakukan, walaupun kita baru melapor di hari ke-7 atau ke-8 dan udah enggak ada gejala, tapi kita tetap harus menyelesaikan isolasi mandiri kita minimal 10 hari. Saya kira betul sekali, jadi memang hal seperti itu memang perlu, lapor itu perlu, karena supaya kasusnya tidak under-reported ya. Betul. sekarang seolah-olah turun perlu orang enggak mau lapor, gitu. Betul. Itu juga sangat-sangat berbahaya. Dan banyak juga ini, yang sering-sering saya temui adalah kan tes mandiri, antigen ya, biasanya. Antigen itu kan tidak bisa kita pakai untuk diagnosi, tapi kalau kita melapor puskesmas itu biasanya kalau kita bilang, saya antigen sendiri kemarin, 3 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu positif, nah itu nanti sama puskesmas akan dijadwalkan untuk melakukan PCR untuk menegakkan diagnosis yang disediakan oleh fasilitas kesehatan tersebut, gitu. Jadi, tetap kita wajib dan sebaiknya melakukan pelaporan kepada puskesmas walaupun kita melakukan tes mandiri. Mau antigen, mau PCR, kalau PCR udah lebih mudah lagi, karena kan begitu ada hasil PCR kan berarti itu udah terhitung hari pertama, itu konfirmasi hari pertama, ada yang tanya lagi dokter Ati mengenai berjemur mengenai efek UV UV B yang memberikan efek vitamin B3 yang dilakukan jadi mungkin ini banyak yang bingung ya ujung-ujung ada vitamin D3 D1 D2 nya mana ini juga perlu penjelasan saya kira ya kemudian kebutuhan yang betul yang RDE nya untuk vitamin D3 ini sebutnya berapa sih kenapa disebut D3 gitu memang vitamin D ini apa namanya ada D2 dan D3 ya umumnya yang disebut istilah D3 vitamin D itu ya D3 itu ya yang pengaruhi metabolisme kalsium ya tahu saya pengaruhnya yang penting kita berjemur gitu dan pada jam-jam yang memang cocok ya tidak terlalu panas jangan sampai malah kita jadi pusing-pusing terus setelah keluar berjemur memaksakan diri jadi tadi sudah dijawab oleh Dr. Hati bahwa tergantung juga pada posisi kita dimana ya apakah kita dekat katulistiwa atau kita di belahan bumi sebelah utara atau sebelah selatan itu berbeda ya yang berlaku adalah yang di daerah provis seperti kita itu sekitar jam antara jam 7 sampai jam 9 ya sebelum jam 11 lah sebelum jam 11 tidak membakar kemudian tadi mengenai peroning kalau orang sakit jantung gimana nih contohnya peroning orang sakit jantung tentunya kalau orang sakit jantung kita tidak sarankan untuk isolasi mandiri ya kalau ada komorbid-komorbid yang berat gitu memang kita tidak sarankan untuk isolasi mandiri jadi apabila terjadi sesak saat isolasi mandiri memang tata laksananya juga kita udah harus lakukan di rumah sakit bukan untuk dilakukan lagi di rumah jadi teknik peroning itu memang dilakukan bagi yang tidak memiliki isolasi tidak memiliki komorbid kemudian sedang melakukan isolasi mandiri dan terjadi perburukan atau perberatan dari gejala sehingga menyebabkan sesak jadi kalau misalnya kontraindikasinya tidak boleh dilakukan pada apa-apa aja saya rasa banyak juga karena kayak orang hamil juga tadi ada satu-satu teknik peroning yang harus miring ke kanan itu kan kalau orang hamil itu kita disuruhnya kan timiki tidur miring kiri jadi ada beberapa kontraindikasi-kontraindikasi yang memang tidak bisa dilakukan pada saat kita melakukan peroning oleh karenanya memang peroning itu hanya sifatnya sementara dan dilakukan bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk melakukan isolasi mandiri kayaknya kalau misalnya komorbidnya sudah jantung memang dari awal misalnya terkonfirmasi positif COVID-19 juga kita tidak sarankan untuk melakukan isolasi mandiri saya kira betul jadi syarat isolasi mandiri adalah orang tidak komorbid jangan sampai orang yang komorbid dia merasa apa namanya berjalan ringan padahal ada komorbid sehingga komorbid menjadi tambah berat isolasi mandiri harus ada yang memantau secara khusus saya kira itu harus menjadi perhatian khusus yang orang-orang yang punya diabetes penyakit jantung terutama yang misalnya apa namanya termasuk penyakit jantung bawaan dan sebagainya ini ada informasi yang sangat mengembirakan ini apa terhati dan mungkin untuk saudara-saudara semua ini ada Bu Amik ini dari ikatan psikologi 4 jadi memberikan membuka layanan konsultasi psikologi gratis khusus untuk yang isoman mungkin termasuk luaganya karena ini yang paling berat pada saat isolasi mandiri menurut teman-teman yang isolasi mandiri adalah stressornya jadi kesendirian kemudian nasib yang tidak jelas merasa paling menderita musibah dan sebagainya ini sangat mengganggu dan ini ada kesempatan untuk berkonsultasi ada ada webnya disini mungkin nanti bisa diajak untuk bergabung di webinar ini iya ini haturnuhun pisang ini luar biasa memang tadi ini kebetulan karena saya sebetulnya tadi mau menambahkan satu slide di presentasi saya mengenai dukungan psikososial tapi memang saya karena tidak terlalu paham jadi ini baik sekali aduh alhamdulillah ada link yang dibagikan haturnuhun mungkin kapan-kapan kita undang ya untuk webinar mengenai dukungan psikososial kepada penderita covid-19 karena memang kasusnya macam-macam dokter ada yang panik selama isoman kemudian ada yang ketakutan ada yang namanya banyak berita-berita kita mendapat berita buka cita segala jadi dalam sendiri isoman kadang-kadang mungkin berpikir yang macam-macam akhirnya tidak kondusif tubuhnya untuk melakukan pemulihan yang optimal belum lagi ada juga beberapa yang sudah selesai dan sudah pulih tapi katanya ada yang namanya trauma akibat covid-19 jadi mungkin sempat mengalami sesak nafas mungkin teh Ami kapan-kapan bersedia kita undang nanti kita jatuh kita berbagi melalui media ini kalau diizinkan berbagi tentang efek penanganan psikologisnya Alhamdulillah masuk webinar ini tanpa permisi dapat undangannya terima kasih malam alaikum juga krati kang beti iya kang haji kan ini bisa berbagi yang sudah mengalami isoman jadi gini saya kebetulan kan juga penyintas tapi saya alhamdulillah otg ya tapi memang betul saya banyak sekali dihubungi oleh teman-teman yang yang paca covid juga yang sebetulnya mereka ringan tapi paniknya itu jadi membuat mereka itu gimana ya saya masih positif segala rupa nah itu yang kayaknya harus kita harus berlatih move on ke positive thinking itu mungkin nanti kita perlu ya siapa tadi teh Ami psikolog kan ya iya perlu sekali ya saya juga ada saya kebetulan kan juga belajar hipnoterapi buat teman-teman yang yang bertanya seperti itu saya kirimkan bagaimana mereka self healing untuk proses self healing dengan merelaksasikan pikiran kita nanti membangkitkan itu ada metode-metodenya yang sebenarnya sangat ringan jadi kita berpikirnya jangan negatif terus itu yang agak susah ya tapi harus itu jadi kebetulan karena saya penyintas jadi lebih mudah mengajaknya tapi kalau yang memberikan itu bukan penyinta kamu kan nggak ngerasain jadi ini ada-ada psikologis juga gitu siap kan Kaji berarti duetnya udah cocok nih ya duet kan Kaji sama teh Ami kita nantikan di episode berikut-berikutnya siap siap atur atur Kak Kaji ya ya Bek sehat Bek Alhamdulillah Alhamdulillah ayam masak bareng ini nah ini ada pertanyaan mengenai hal yang viral di media di medsos yaitu mengenai kayu putih kemudian terapi aromatik terutama di diuapkan ini bagaimana di sini pengertian orang itu adalah desinfektan padahal kita tahu itu bukan desinfektan jadi gimana nih selama kita isoman menggunakan ini iya ini saya juga beberapa hari terakhir lagi berusaha menelusuri nih Kang Bekti nih masalah kayu putih terus aroma-aroma lain yang karena memang saya lihat katanya bisa melakukan latihan untuk mengembalikan penciuman ya kepada yang kehilangan penciuman karena salah satu gejala yang paling khas muncul pada penerita COVID-19 itu hilang penciuman antara anusmia dan bisa bertahan lama nih Kang Bekti karena ada yang sampai pasien saya ada yang sampai 3 bulan belum kembali sampai detik ini saat kita berbicara belum kembali jadi mungkin itu adalah satu teknik untuk merangsang indera penciuman kita karena indera penciuman kita itu terdiri dari syaraf-syaraf jadi syaraf-syaraf itu bisa dirangsang oleh zat-zat yang bisa seperti misalnya seperti kayu putih dan aroma-aroma yang lain jadi itu sebetulnya dalam konteksnya melatih indera atau syaraf-syaraf dari saluran pernafasan kita gitu dari penciuman kita tapi bisa efektif sebagai disinfektan awal sebagai saluran pernafasan menurut saya sih bukan itu tujuannya tujuannya untuk melatih syaraf-syaraf kita untuk segera kembali bisa mencium lagi bau-bauan apapun itu adalah memberikan dampak yang positif jadi nah ini ini hal yang terjadi sehari-hari pada isoman mungkin ada kasus yang pernah terperati temui ya ada satu keluarga yang isoman ibunya positif covid mereka punya bayi yang memberi asik bagaimana ini tekniknya gitu jadi anjurannya itu tetap untuk memberikan asik bagi ibu-ibu yang sedang menyusui jadi yang pertama itu harus dengan protokol kesehatan yang ketat ibunya harus cuci tangan dulu kemudian pakai masker gitu ya dan yang paling ideal adalah melakukan pemompaan jadi kan kita udah tahu tuh apalagi ibu-ibu yang biasa bekerja gitu ya dan terus memberikan asik selama dua tahun itu kan ada alat-alat yang bisa dipakai untuk memompa air susu ibu sehingga bisa diberikan kepada bayinya jadi kena covid-19 itu bukan hambatan atau bukan larangan untuk terus memberikan asik terutama kan memberikan asik eksklusif itu kan sangat penting selama dua tahun ya gitu memberikan asik selama dua tahun itu sangat penting jadi banyak cara-caranya salah satunya adalah dengan yang saya selalu anjurkan adalah dengan memompak memompak air susu ibu kemudian ada tempat khususnya yang bisa disimpan di lemari es atau bisa juga begitu dipompak masukin ke botol langsung berikan kepada bayi jadi menurut saya itu yang paling bisa kita lakukan pada ibu yang terpapar terkonfirmasi covid-19 dan tetap harus menyusui karena kalau dari virusnya sendiri itu tidak mendular melalui air susu ibu gitu ya mungkin pertanyaannya ke arah situ jadi gak apa-apa menyusui itu gak apa-apa tapi tekniknya aja jelas sekarang ya jadi ini kadang-kadang hal-hal seperti ini ini menurunkan moral si keluarga itu ya gimana anak saya gimana anak saya jadi membuatkan dampak negatif saya kira itu beberapa pertanyaan ada juga pertanyaan kalau miring ke kiri apa ke kanan nih bagusnya kalau peroning tadi peroning ke kanan kalau peroning itu ininya ke kanan kanan ya jadi kalau gak salah supaya tidak membebani ke jantung pada saat kita kalau kita miring ke kiri kan ada posisinya menekan memberi tekanan lebih ke jantung jadi miringnya ke kanan timika tidur miring kanan timika tidur miring kanan timi kaki bukan gak boleh ya kiri ini ada lagi ada yang raise hand nih ada yang raise hand silahkan mungkin kita buka aja Pak Gak yang raise hand dengan Raffi Respati aduh ini ada Kang Akel nih Pak Gak Kang Akel halo malam Teh Rati Kang Bekti malam 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 semoga sehat selalu Teteh Akang dan saudara-saudara semua yang ikut disini izin mau tanya Teh Kang ini disipan dari temen yang ikut via Youtube nih ada yang nanya kalau misalkan punya riwayat TB Paru tahun 2019 itu kira-kira apakah masih aman gak ya isolasi di rumah gitu karena kalau untuk sekarang sih masih hari kedua isolasi dan saturasi masih 98 gitu cuman kira-kira baiknya seperti apa kemudian langkah-langkah yang harus diambil untuk tindakan persiapan apabila ada perbuatan itu seperti apa kira-kira begitu paling Kang Bekti Teh Ratih atau Nuhun ya atau Nuhun Kang Raffi rasanya terlihat lebih segar setelah berlibur beberapa lama ya Alhamdulillah Teh ada matah oke sebetulnya ini kita harus kembalikan lagi ke kasusnya waktu selesai pengobatan berarti kalau tahun 2019 saya asumsikan sudah selesai pengobatan TB Paru selama 6 bulan ya Kang Raffi tapi itu memang harus ditanyakan kepada dokter yang merawat kondisi parunya sendiri pada saat selesai pengobatan TB yang selama 6 bulan itu seperti apa dari situ baru kita bisa melakukan penilaian apakah misalnya ada kerusakan atau perubahan yang menetap di parunya itu apakah itu bisa menjadi komorbid yang harus mengharuskan di isolasi di rumah sakit atau di tempat terpusat ataukah bisa melakukan isolasi mandiri gitu jadi kita harus kalau ada riwayat ada penyakit terutama di paru apakah itu penyakit paru obstruksi kronis apakah itu TB paru itu kita harus kembalikan lagi ke masing-masing kasusnya gitu karena ada juga yang memang sudah sembuh-semburna TB parunya kemudian tidak ada tidak ada apa ya sisa dari misakan yang disebabkan oleh infeksi TB-nya maka istilahnya parunya itu pulih normal dari gambaran foto ronsen setelah dia berobat segala macam nah itu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah tapi harus dikonfirmasi lagi dengan dokter yang merawat terutama waktu dia TB paru waktu itu selesai pengobatan apa yang terjadi karena kalau TB paru yang berat juga kemudian bisa menyisakan gangguan di paru nah itu kita tidak anjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah mungkin ada tambahan kalau beti ya mungkin kasus-kasus seperti ini pasca TB paru kemudian yang ada pernah mengalami pneumonia yang berat masalah paru rokok berat ini harus mendapatkan catatan juga pada seorang yang melakukan isoman ini kan termasuk faktor-faktor risiko yang apa namanya bisa secara tiba-tiba memperberat penyakitnya kita dengar memang ada kemarin masih segar aja biasa aja kok tau-tau menurun malam besoknya udah gak ada hal-hal seperti ini kan bisa terjadi karena ada kemungkinan hal-hal yang komorbid ini yang tidak termonitor atau tidak disadari oleh yang bersangkutan ini juga mungkin di list itu harus dicatat juga selain suhu apa namanya saturasi dan sebagainya saya kira itu aja tambahan dari saya mungkin dari yang lain ada dokter Aji ada Prof Ramdan mungkin menggambahkan dokter Tri Selamat malam Selamat malam dokter Tri jadi putus-putus dok iya ini lagi gak bagus koneksinya kedengaran gak ya ya bagus ada beberapa kasus sekarang adanya kalau batuk keras kemudian terjadi yang namanya penemotoraks itu walaupun ada orang usia lanjut atau yang perokok berat itu biasanya surfaktannya udah mulai ilang sehingga kalau kalau dari admin ya jadi ada beberapa kasus yang di rumah sakit yang terjadi pasien dengan penemotoraks dan empisema seputis penemotoraks itu artinya ada udara karena robekan paru gak banyak sih tapi ada artinya tadi kelainan paru sendiri itu harus menjadi satu pertimbangan yang risk-faktor risiko terutama pada usia lanjut dimana akan terjadi empisema seputis bisa terjadi ada satu dua kasus kalau memang orang yang pakai ventilator mesin bantu nafas karena pakai tekanan tinggi itu bisa terjadi itu kita tahu tapi sekarang ada laporan yang mengatakan bahwa terjadi penemotoraks dan empisema seputis pada kasus biasanya usia lanjut itu aja berangkat ditambahannya terima kasih terima kasih tadi udah ada tuh calon ya sudah sudah kita catat kita kan sudah catat nah ini masih soal nafas juga ini apa namanya masalah membilas hidung dengan NACL pakai betadine waduh kuci mulut dan hidung pakai NACL atau betadine ini gimana bagaimana pada orang-orang untuk tindakan preventif ini dibenarkan atau tidak nih sebetulnya mungkin intinya adalah untuk menjaga kebersihan ya kebersihan hidung sebetulnya kan kita melakukannya juga setiap kali kita wudhu gitu ya atau misalnya kalau misalnya apa kan kita tuh hidup di negara tropis jadi kelembapan udaranya sebetulnya cukup baik nah sebetulnya kalau yang sekarang kita sering dengar dengan NACL terus berkumur dengan betadine itu kalau betadine memang ada ada komponen antiseptiknya disitu tapi kalau NACL itu sebenarnya setahu saya lebih untuk melembabkan kondisi di saluran pernafasan dipakai gitu ya misalnya mau diuap kah melalui nebulizer gitu itu sebenarnya untuk ini aja sih untuk menambah kelembapan dan memang ada menambah garam disitu kan dengan karena NACL gitu untuk apa mengurangi lendir kan gitu kalau sebetulnya kebutuhannya tuh ya jadi udah jelas ya mungkin satu nih pertanyaan lagi terakhir ya ini mengenai obat nih sekarang kan yang banyak digunakan dalam drug of choice nya asetemra ya asetemra mahal sekali ini mahal sekali gitu apa ada penggantinya ya penggantinya mana mahal mana susah dapetnya itu dimana-mana dicari-cari kayak wah kayak sulit sampai puluhan juta itu adalah yang menerakan puluhan juta gitu ya betul-betul jadi sebetulnya aktemra aktemra itu adalah terapi antibody monoklonal jadi antibody monoklonal itu diharapkan bisa menambahkan antibody kita dalam melawan virus ini gitu cuma memang pemberiannya itu harus di rumah sakit kemudian ada banyak sekali parameter yang harus diperiksa untuk memastikan orang ini memang cocok untuk diberi aktemra atau enggak jadi enggak semua juga bisa menerima aktemra ini jadi ada parameternya ada banyak sekali mungkin nanti kapan kita bisa melakukan webinar juga untuk perawatan yang di rumah sakit kalau sekarang kan kita yang di rumah tapi intinya aktemra itu adalah satu pengobatan yang sifatnya antibody monoklonal masuk ke dalam golongan antibody monoklonal dimana diharapkan dengan memberikan obat tersebut kita antibody kita dalam melawan virus ini menjadi lebih baik kurang lebih seperti itu jadi sudah jelas makin obat semakin manjur tentu efek sampingnya semakin banyak persyaratan penggunanya juga semakin banyak dan harganya juga semakin tinggi apalagi orang rebutan sekarang jadi itu wajar tapi kalau untuk life saving ya boleh buat saya kira itu apa yang bisa disampaikan terima kasih dokter rati waktu juga akan yang memisahkan kita saya sudah dikasihkan apa namanya baik baik sampai tutup ya siap 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 bangga mau nanyakan vaksin vaksin moderna itu banyak sekali side effectnya ya moderna moderna ada yang vaksin ketiga iya banyak sekali side effectnya di di mana-mana ada mengerikan itu sampai kardiak ares neokarditis oh pernafasan wah kumpul itu apalagi rahasia benar itu begitu aslinya yang saya baca yang saya baca mengenai itu adalah pada usia sekitar 30-an usia muda itu bisa terjadi neokarditis itu disini dirilis oleh dokter dari singapura tapi ada lagi penelitian yang bilang itu hanya beberapa kasus diantara sejuta gitu jadi kalau secara ya apa namanya epidemiologi mungkin ya itu masih masih apa namanya cara umum masih belum belum signifikan gitu ya pengaruhnya jadi sangat individualistis tapi saya belum baca lagi apa jurnal jurnal mungkin dokter Ratih atau Prof Ramban bisa menjadi pencerahan ya dan ini jadi ini juga mencetuskan juga mungkin nanti kita akan ngobrol satu sesi khusus untuk vaksin ya ada kita satu sesi vaksin nanti yang keberapa ya vaksin yang ketiga maksudnya nanti ada sesi khusus kita bicarakan tentang vaksin eh saya mau ngomong jadi kebetulan saya kan sudah divaksin ketiga kemarin hari Selasa pakai Moderna dan kebetulan ini kebetulan saya juga nggak tahu kenapa saya tuh nggak ada efek apa-apa jadi memang yang dikatakan di level itu bahwa 92% itu sakit bekas suntik ya kalau dulu Sinovac kan nggak terasa sama sekali ya Sinovac tuh nggak ada apa-apa sama sekali Sinovac bekas suntiknya juga nggak terasa nah ini Moderna ini 92% memang bekas suntik yang sakit kemudian demam sekitar 85% dan yang dibilang Dr. Dedy tadi kardiakres itu hanya beberapa kasus kardiakres itu dan memang dia ada mungkin ada itu jadi harus dikasih tahu mungkin untuk vaksinasi selanjutnya bahwa di Singapura itu setelah divaksin itu sebaiknya tidak melakukan aktivitas berat selama tujuh hari ya itu ada itunya referennya di Singapura itu sudah sehingga pada orang-orang yang disuntik Moderna dan ada istilahnya Moderna itu Moderna Arm ya ada 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 khusus berbeda dengan Pfizer atau AstraZeneca itu tidak ada seperti Moderna Moderna itu sampai ada istilah Moderna Arm ya jadi memang dibekas suntikan nah itu yang yang kardiakres itu mungkin mungkinnya kita tidak tahu karena itu terjadinya itu setelah 24 jam kalau tidak salah dia disuntik 24 antara 24 sampai 48 jam kemudian terjadi nah apakah cuma kita tidak tahu ini ada kegiatan apa karena sebaiknya katanya setelah disuntik dengan Moderna itu selama tujuh hari itu jangan ada aktivitas olahraga berat lah jadi olahraga itu hanya boleh jalan sekitar rumah ya jalan apalagi untuk usia lanjut kemudian apa yoga yoga yang seperti biasa itu boleh nah kalau yang lain-lain olahraga berat jangan katanya ya ada itu memang dikatakan Moderna itu memang lebih diantara vaksin-vaksin yang ada Anurada Galacte Moderna nah teman saya itu yang sudah disuntik kemarin bareng dia itu 24 jam itu tidak bisa bangun lemes kemudian sepalgi sakit kepala dan myalgia dan demam sampai 38,7 jadi rada hebat tapi kebanyakan dalam 3x24 jam setelah itu semuanya hilang kalau itu memang efek dari dari vaksinnya jadi hanya berlaku 3x24 jam rata-rata setelah itu biasa lagi yang tangan itu bisa sampai tidak bisa digerakkan setelah disuntik tapi saya Alhamdulillah jadi tidak tahu tapi saya tidak tahu yaitu yang rada gejala berat yang teman saya itu dia itu penyintas penyintasnya rada lumayan juga tapi tidak sampai dipasang ventilator tapi lumayan cukup berat dia dapat IVIG kemudian dapat plasma sampai tertulung apakah karena dia sebetulnya antibody-nya masih tinggi kemudian dikasih saya mungkin antibody-nya jadi modern perlawanan begitu cuma memang pegel tangannya kalau yang itu sampai bisa lemes segala macam itu mungkin terlalu 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 enggak tahu yang lain-lainnya ini yang kebetulan bareng aja kemarin itu tahu Prof. Anna Alisahbana usia 90 tahun dia kemarin bareng disuntik dia enggak ada gejala apa-apa ya hanya ada lemes saja katanya ngantuk Prof. Anna Alisahbana usia 90 tahun moderna yang ketiga kemarin mungkin bisa kan hari informasinya aduh sudah sangat berharga kita semua mungkin nanti kita ini dalam episode khusus tentang vaksin vaksin rapih yang bikin jadwalnya nanti pendengarnya kuduna incu-incuna ya oke Assalamualaikum 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 untuk semua saudara-saudaraku saya kira kita waktu juga yang sudah membatasi kita jangan sampai diprit sama Moli sudah hampir diprit disemprit mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini sharing untuk kita berkala memang membaham untuk dipartinya terima kasih terima